Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga bahagia yang selalu ada waktu buat keluarga atau family time Hari ini saya mau bercerita bagaimana saya dan istri Kali ini kami bulan madu kembali Pergi ke Toraja Toraja itu kalau naik mobil 8-7 jam dari Makassar ke arah atas atau ke arah utara Tapi waktu saya kesana dengan istri Ada penerbangan dengan pesawat kecil yang bisa untuk 18 orang Dan penumpangnya cuma kami berdua Rupanya banyak orang-orang disana yang takut naik pesawat kecil Karena kalau pesawat kecil itu goncangannya sangat terasa Dan memang kejadian Dua minggu setelah itu ada pesawat jatuh Kami bersyukur ya Pertama Tuhan lindungi perjalanan kami Dan kedua kami bisa menghemat waktu Karena hanya 30-40 menit Kalau naik pesawat Seperti kayak Jakarta-Bandung Cuma kalau naik darah Makassar Toraja ini jalannya berliku-liku Dan nanti nggak ada tol Sehingga butuh waktu yang cukup lama Toraja ini salah satu keunikan budaya Indonesia yang sangat kuat Karena sampai hari ini Rumah-rumah adatnya itu ada di mana-mana Kalau kita ke provinsi yang lain Mungkin kita kok sama aja kayak Tangerang, Jakarta Rumahnya modern semuanya Tapi kalau di Toraja Kayak kita ke Bali Kayak kita ke Minang, Sumatera Barat Kita langsung merasakan suasana Tradisional, budaya disitu Karena kita melihat banyak sekali rumah adat di mana-mana Rumah adat Toraja Keunikan Toraja yang lain adalah Disana budaya menguburkan orang mati Menaruh mayatnya di celah-celah batu Di gua-gua batu Sehingga ada khusus kuburan Yang kita naik ke gunung, ke bukit Dan disana kita betul-betul masih bisa melihat tengkoraknya Karena memang ditaruh disana Bahkan sampai sekarang juga masih ada Yang menaruh seperti itu untuk orang mati Toraja juga punya keunikan adalah Memuliakan Istilah saya itu memuliakan Memuliakan kerbo Jadi kerbo dipelihara dan macam-macam Ada kerbo Orang bilang kerbo bule Kalau saya bilang kerbo albino Termasuk juga di Kraton Solo Ada kerbo albino Toraja dikenal juga sebagai negeri di atas awan Karena itu tempatnya cukup tinggi Dari permukaan laut Dan kalau pagi-pagi hari Seperti kayak di Bromo Itu awan menutupi lembah-lembahnya Sehingga kalau kita ada di atas bukit Kalau kita ada di posisi tertentu Kita melihat awan di bawah Maka disebut negeri di atas awan Masih bicara soal Toraja Nah Toraja Ada salib yang besar Karena memang Toraja ini Wilayah komunitas masyarakat Dimana Kristen adalah mayoritas Seperti di beberapa wilayah Sumatera Utara, Batak Atau di Manado Ambon, Papua Kalau di Papua Di Manuwari Ada patung Jesus yang besar Dan kami waktu itu menginap di Misiliana Hotel Yang dikenal dengan Hotelnya, bangunannya, suasananya Itu kas Toraja banget Belum lagi makanan-makanan Torajanya Jadi kami memang pergi berdua Karena anak-anak tidak libur Kami menikmati kebersamaan kembali Suami, istri Memang waktu itu kami juga ada acara di sana Memimpin seminar keluarga Pasutri Maka kami berangkat berdua Kali ini saya pergi bersama istri Dan menikmati bulan madu kembali Saya sering mengajarkan Sesibuk-sibuknya bekerja Pelayanan, sosial Maka perlu kita mengususkan Bahkan kadang sering saya menggunakan istilah yang lebih radikal Mengkuduskan Kok dikuduskan kayak buat Tuhan aja Yaitu istilah untuk memberikan komitmen yang lebih Mengkususkan waktu Untuk berdua suami istri Kan sudah berdua terus Pak di rumah Tidur bareng Iya, di rumah kan kerja Cari duit, bayar tagian Itu kebersamaan Dimana penuh dengan kewajiban Tetapi dengan quality time Bulan madu adalah seperti kita pacaran Kita pergi berduaan Tanpa ada anak Sejenak kita escape dari tugas, tagian, kewajiban Lalu kita kuliner Kita ngobrol Kita jalan-jalan Jangan lupa bercanda Tapi ada kalau saya menambahkan nilai Menikah itu kan hidup bersama Jangka panjang menjadi teman hidup Bukan sekedar teman tidur Maka kebersamaan itu misalnya Di dalam kegiatan-kegiatan Yang mengandung nilai Saya mengajarkan bahwa pergi suami istri berdua itu perlu Kenapa? Karena ini seperti baterai gitu ya Atau aki itu dicas kembali Sehingga kita bisa menikmati kebersamaan Dan kebersamaan itu saya mengajarkan lebih lanjut Mengenai kebersamaan yang memiliki nilai hidup Menikah itu kan orang menjadi teman hidup Bukan hanya teman tidur Banyak orang misalnya gini Kalau pergi pelayanan sosial Bangun berbagi sembako gitu ya Pokoknya yang mulia itu justru dengan orang lain Dengan teman pelayanan Dengan teman sosial Bukan dengan pasangan Itu nanti bisa-bisa masuk dalam jebakan Jebakan dapati begini Pasangan saya ini gak baik hati pelit Gak murah hati Lalu dia mendapatkan nilai hidup Justru dengan orang lain Makanya saya gak mau terjebak dalam hal seperti itu Kalau saya pergi pelayanan Seminar keluarga Saya mengajak istri saya Dan supaya istri saya bisa mendampingi saya Sebagai teman hidup yang sepadan Waktu saya ngambil kuliah lagi pendidikan Magister Sama-sama kuliah lagi Bahkan akhirnya sampai sama-sama doktoral Lalu kita bisa berdua menjadi pembicara Waktu kita jadi pembicara seminar keluarga Kita menjawab pertanyaan Kita memberi nasihat Kita merasa hidup ini berarti mulia Dan itu bersama-sama Lalu orang berterima kasih kepada saya Berterima kasih kepada istri Kita menikmati hal itu Bersama-sama Akhirnya kita bisa Bisa masuk bukan dalam jebakan Tapi dalam situasi dimana Aduh aku bersyukur banget Menikah sama dia Dia menjadi teman hidup saya Penopang saya Dia penolong saya Dia tim saya Nah ini membawa pernikahan Pada relasi yang lebih kuat Tapi sekali lagi Kalau saya juga mengkombinasikan Nanti kalau terus-terusan begitu Kejebak lagi Ini bukan Akhirnya bukan bulan mandu Ini tugas Kerja lagi Maka dikombinasikan dengan Jalan-jalan Diberikan waktu Untuk rekreasinya Di sela-sela acara seminar-seminar itu Kita selalu tambah Satu hari dua hari Atau seminar biasanya kan Sore malam Atau sore pagi Kita pasti sediakan waktunya Untuk berjalan-jalan Karena memang Bagi saya Jalan-jalan adalah Makanan bagi jiwa Terutama yang Hobinya jalan-jalan Kalau gak hobi Liburan malah stress Mungkinin dulu Coba di rumah nih Kerjaan selesai Kalau istri saya bilang itu Gak punya karunia Menikmati Mari kita belajar Bekerja keras Belajar mencari uang Belajar antusias Tapi juga belajar hidup ini Kita menikmati hidup Dan diantaranya Dengan jalan-jalan Tentu Anda Boleh Menikmati hidup Dengan hobi-hobi yang lain Berikan waktu Untuk me time Melakukan hobinya sendiri Tetapi Kalau saya menyarankan Ajak istrinya Menikmati hobi yang sama Dan belajarlah Untuk menikmati Hobi pasangan Anda Karena kita menikah Untuk menjalani hidup Bersama-sama Di dalam kebersamaan Kita menikmati Sukacita bersama-sama Kita menikmati Keindahan alam Bersama-sama Ketika kita kegiatan sosial Menemukan arti hidup Kita menemukannya Bersama-sama Sehingga akhirnya Suami istri Semakin serupa Semakin sepadan Sepadan tidak turun dari langit Tapi dibangun Lewat kebersamaan Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Dalam episode selanjutnya Salam bahagia Dasyat Luar biasa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.